Saudara Sekretaris Kabinet yang juga kader PDIP mengajukan permohonan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang jadi persyaratan maju jadi calon kepala daerah. Nama Pramono belakangan Santar disebut bakal maju menjadi calon gubernur dari PDIP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengonfirmasi Pramono Anung telah mengajukan permohonan penerbitan sejumlah surat terkait syarat jadi calon gubernur DKI Jakarta. Surat yang diminta adalah tidak pernah jadi terdakwa, tidak pernah dicabut hak pilihnya, dan tidak punya hutang yang merugikan negara. Penjaksel langsung menerbitkan surat yang dimaksud hari ini. Benar, sudah ada permohonan surat keterangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh pemohon antas nama Bapak Pramono Anung dalam kepentingan untuk persyaratan pencalonan sebagai gubernur DKI. Surat tersebut adalah surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak... ...tidak merah-m puntos yang membabkan...